Intro Berita selanjutnya itu mengenai pelantikan HUJ Teknik Sipil Uncen dan diskusi publik pemirsa bertempat di Aula Fakultas Teknik Uncen pagi tadi digelar pelantikan pengurus himpunan mahasiswa teknik sipil dan diskusi publik terkait keberpihakan kontraktor lokal RI berdasarkan PPRES RI No. 84 Tahun 2012 Dengan dilantiknya susunan ke pengurusan himpunan mahasiswa teknik sipil Universitas Centrawasi, Jayapura yang diketuai Doru Donatus Gobae dibantu Wakil Ketua Sekretaris Pendahara serta susunan ke pengurusan lainnya yang terdiri dari 28 pengurus AMJS sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa teknik sipil Uncen diharapkan mampu mengasah naluri mahasiswa untuk mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat sekaligus mampu berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum dalam berbagai program secara bersatu dan kelembagaan serta kekerabatan di setiap angkatan baik D3 maupun S1 Karena kita disatukan oleh adanya wadah ini yaitu wadah himpunan mahasiswa jurusan sipil dan harapan kami teman-teman semua kita akan partisipasi bersama-sama untuk mengembangkan keilmuan kita melalui adanya himpunan ini program strategis ke depan yang pertama kita akan membangun artinya kita semua bersatu dulu artinya membangun kekeluargaan mungkin ada program-program seperti kegiatan-kegiatan yang menjalin kekerabatan di antara setiap angkatan maupun di antara S1 dan D3 Setelah dilakukan pelantikan oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil Petrus Bakhtiar STMT dilanjutkan dengan diskusi publik yang kali ini mengambil tema Keperbiakan Kontraktor Lokal terkait Perpres RI No. 84 Tahun 2012 mengacu pada tema di atas sasaran yang ingin dicapai kedepannya ada rutinitas dari mahasiswa itu sendiri untuk mereorganisasi sekaligus satu upaya mengasah pemahan mahasiswa terhadap berbagai masalah sosial mengacu pada tema yang diusung dalam diskusi publik kali ini menghadirkan DPRP, Komis CC, UP4B, dan dosen teknik sipil diharapkan Uncen mampu mengafirmatif sistem dan membuka peluang kontraktor lokal dan hal ini perlunya disikapi dengan penyiapan STM Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Sipil atau HMS itu sebenarnya sasaran yang ingin dicapai dari pelantikan itu sendiri adalah rutinitas dari mahasiswa itu sendiri regenerasi, reorganisasi daripada mahasiswa itu sendiri itu adalah program rutin tetapi yang menjadi baru pada kesempatan ini bagaimana setiap event-event kemahasiswaan tersebut juga dibarengi dengan event yang mencoba mengasah pemahaman mereka, pengetahuan mereka